Hai, apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu, dan semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Yuk, komen amin. Hampir 80% dari kalian pernah memiliki hewan peliharaan. Yuk, yang pernah punya hewan peliharaan, komen di bawah ya, apa hewan peliharaan kalian. Nah, kalian penasaran gak ketika kalian meninggalkan rumah, hewan peliharaanmu ngapain aja di rumah? Tanpa basa-basi, mari kita ke alur ceritanya. Anjing ini ternyata menggunakan mixer untuk masas badan dia, dan kucing gemoy ini menghabiskan semua makanan di kulkas. Terus, burung ini meninggalkan sangkar burungnya dan membuka kipas angin. Lalu, ia menghadap ke TV dan merasakan terbang di luar sana. Ada-ada aja kerjaan hewan-hewan ini. Kecuali anjing ini yang bernama Max. Kesukaan ia adalah menunggu pemiliknya yang bernama Kathy pulang ke rumah. Dulunya, Max dan Kathy dipertemukan di sebuah kardus di jalanan. Max dari kecil. Kathy merawatnya dengan kasih sayang. Hubungan Max dan Kathy seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Makanya, Max paling senang kalau Kathy lagi di rumah. Tapi semua ini berubah ketika suatu hari, Kathy pulang ke rumah dengan membawa anjing liar berbadan besar yang bernama Duque. Keberadaan Duque membuat Max ketak-ketir. Max takut Duque dapat menggantikan posisinya di hati Kathy. Tapi Duque juga bukan anjing abal-abalan. Malam pun tiba, sifat asli Duque keluar. Ia tidak hanya mengancam Max. Tapi pun merebut kasur Max dan tidur dengan nyenyak. Besoknya, ia juga merebut makanan milik Max. Demi menyingkirkan Duque, Max sengaja membuat barang-barang di rumah jatuh dan rusak. Karena Kathy tahu Max itu anjing yang baik, tidak akan membuat semua kekacauan ini. Dan ujungnya, Kathy akan marah pada Duque. Duque akhirnya mengaku kalau melihat kelakuan Max. Duque pun mengikuti semua perkataan Max. Pertama kali jadi kepala. Max langsung bersikap sombong dong. Max pun menyuruh Duque untuk mengambilkan sebuah tongkat. Tak disangka Duque mengambil kesempatan dan langsung menarik tali Max sepanjang jalan. Sampai di satu gang, Duque membuat Max ke tong sampah. Tiba-tiba dari tong sampah muncul seekor kucing liar. Duque memperingatinya jangan ikut campur. Kucing liar ini malah gak takut. Dan merebut kalung milik Duque. Dan memanggil semua teman-temannya. Melihat situasi ini, Duque melarikan diri sisa Max yang tertinggal di sana. Max juga ingin melarikan diri. Ia dilempar di tengah jemur-jemuran baju. Dan ada seekor kucing kecil mencakar kalungnya. Kalungnya Max berakhir direbut kucing liar juga. Di saat itu juga, Duque kembali. Tapi ia bukan untuk menolong Max. Melainkan ada penangkapan hewan liar. Duque dan Max pun ditangkap karena mereka telah kehilangan kalungnya. Mereka akan dikirim ke tempat penampungan hewan liar. Di dalam perjalanan tersebut tiba-tiba berhenti. Gera-gera kelinci ini. Meskipun kelinci ini imut. Ia menyerang petugas dan membawa teman-temannya untuk menolong anak buahnya yang ditangkap. Ia membuka pintu belakang truk. Dan membentuk korta menjadi kunci dengan gigitannya. Ia sukses menolong anak buahnya. Duque dan Max pun kebingungan melihat aksi kelinci ini. Kelinci ini ternyata adalah pemimpin sekelompok hewan buangan majikan. Agar kelinci dapat menolongnya, Duque dan Max pun berbohong kalau mereka benci dengan manusia. Dan ingin bergabung dengan geng hewan liar. Dan kelinci pun membantu mereka dan mereka semua masuk ke dalam gorong-gorong. Di sisi lain, pacar Max yang bernama Gidget sedang mencari Max di atap apartemen. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari gubuk di belakangnya. Di sana ada seekor burung elang yang dikurung di sana. Burung elang itu memberitahu bahwa ia tahu di mana keberadaan Max dan memancing Gidget masuk ke dalam gubuknya. Dan membuka tutupan matanya. Ternyata, burung elang ini berbohong dan ia hendak memangsa Gidget. Untungnya, kakinya masih diikat rantai dan Gidget terselamatkan. Tapi di saat itu juga, burung elang itu menyesal dan ia pun curhat. Selama ini, ia tidak memiliki teman dan ia berjanji kalau Gidget melepas rantainya, ia akan membantu Gidget menemukan Max. Gidget mengkasihan melihat burung elang ini dan bersedia menjadi teman baiknya kalau berhasil menemukan Max. Gidget pun melepas rantainya dan burung elang ini menepati janjinya, tidak membunuhnya. Ia pun berangkat mencari Max. Tak lama kemudian, burung elang itu kembali dengan membawa kucing liar yang merebut kalung Max. Kucing liar itu awalnya tidak ingin memberitahu. Tapi setelah menerima tamparan dari Gidget, kucing itu memberitahu kalau Max ada di dalam gorong-gorong. Di dalam gorong-gorong, Duque dan Max bertemu dengan hewan buangan yang lain. Ternyata setiap anggota yang baru bergabung harus menerima gigitan dari ular dengan satu taring dan separuh buta sebagai bentuk kesetiaan pada geng. Max beruntung menjadi Lucky Boy yang dipilih kelinci untuk digigit lebih dulu. Max ketakutan. Ular itu pun membuka mulutnya. Di waktu yang sama, sekelompok kucing liar yang menyerang Duque dan Max tadi pagi, membongkar kebohongan Duque dan Max. Kalau Duque dan Max itu anjing peliharaan, bukan anjing buangan. Klinci pun marah besar, memerintah anak buahnya menangkap Duque dan Max. Duque tiba-tiba mempunyai ide. Ia menggigit ekor ular dan melempar si ular. Ular pun terikat di tiang. Si ular ingin menggigit Max. Tiba-tiba ada batu yang memukul kepala ular. Di detik selanjutnya, batu yang lebih gede jatuh dan ular itu meninggoy di tempat. Si kelinci sedih dong, temannya meninggoy. Ia langsung memerintah seluruh anggotanya menangkap Duque dan Max. Duque membawa Max di mulutnya dan melarikan diri. Mereka masuk ke saluran pembuangan air. Dan berujung terbawa arus sampai ke laut. Kebetulan ada kapal lewat. Duque pandai berenang. Ia langsung berenang dan naik ke bagian belakang kapal. Tapi, Max tidak begitu pandai renang. Ia terbawa arus dan makin jauh dengan kapal. Duque melempar pelampung ke arah Max. Dan menarik pelampung dengan gigitannya. Akhirnya mereka terselamatkan. Tapi, kapal malah menjauh dari tempat yang mereka tinggal. Dan menuju ke kota seberang. Di saat itu juga, sekelompok kelinci itu juga tiba di lubang seluruh pembuangan air. Mereka melihat Duque dan Max pergi dengan begitu saja. Balik ke apartemen. Gigit sedang mengumpulkan teman-teman dan mereka berangkat ke dalam gorong-gorong untuk mencari Max. Di sana, seluruh geng sedang berduka untuk si ular. Si kelinci telah bertekad untuk membalaskan dendam demi si ular. Gigit dan teman-teman ketahuan. Si kelinci langsung tangkap mereka. Mereka lari ke dalam gorong-gorong. Sangking besarnya mulut si buaya, mulutnya tersangkut di lubang. Gigit dan teman-teman berhasil melarikan diri. Tapi si buaya berhasil menangkap salah satu temannya yaitu si Marmon. Di sisi lain, setelah tiba di kota seberang, Duque dan Max mencoba bau-bau sosis yang menggiurkan. Mereka masuk ke pabrik sosis. Dan menikmati sosis-sosis yang tidak ada limitnya. Tinggal buka mulut saja. Sosis masuk terus. Setelah kenyangpol, Duque bercerita kalau dulunya ia bersama majikannya tinggal di sekitar sini. Ketika Duque masih kecil dan masih imut, ia dan majikannya sangat dekat dan melakukan banyak aktivitas bersama. Sampai sudah gede, suatu hari Duque keluar saat malam dan mengejar kupu-kupu. Setelah mengejar agak jauh, ia bersadar ia telah jauh dari rumah dan tidak bisa menemukan rumahnya lagi. Dan ia beruju ditangkap penangkapan hewan liar. Max pun mengusulkan untuk mencari rumah majikan Duque. Duque dan Max pun berhasil mencari rumahnya. Dan mendapatkan kabar majikannya telah meninggoy. Duque pun menyesal ia tidak seharusnya datang. Tiba-tiba penangkapan anjing liar datang dan menangkap Max. Duque menolongnya dan Duque sendiri yang ketangkap. Max mengejar truk itu dari belakang. Di waktu yang sama, kelinci dan temannya menyamar menjadi manusia. Dan akhirnya menemukan keberadaan Max dan mengejarnya. Eh, tiba-tiba lampu merah dan truk berhenti. Petugas pun menangkap teman si kelinci. Akhirnya si kelinci menawarkan kepada Max untuk bekerjasama menyelamatkan teman masing-masing. Mereka menyetir bus yang entah dari mana. Si kelinci bertugas mengarahkan setiran. Dan Max bertugas mengijak krem. Mereka menabrak truk penangkapan anjing liar. Setelah kecelakaan, truk terlempar keluar. Si kelinci setengah tidak sadar. Max menolongnya dengan membawa di mulutnya. Eh, eh, ada anak buah si kelinci malah mengira Max menangkap si kelinci. Semua hewan liar pada berkumpul dan mengepung Max. Gigat dan teman-temannya pada datang juga dong. Gigat langsung menghantam semua hewan liar. Dan Max pergi menyelamatkan duke. Teman si kelinci berhasil melarikan diri dari truk. Truk bisa-bisa aja jatuh ke laut. Max perlahan mendekati bus. Di waktu Max berhasil mengumpulkan kuncinya, truknya jatuh ke laut. Kuncinya pun ikut lepas dari kaki Max. Demi menyelamatkan duke, Max menggigit bus di pintu. Tapi truknya makin tenggelam. Di saat itu, si kelinci rela masuk ke laut dan membawa kunci kasih ke Max. Max pun membuka kuncinya dan mereka pun terselamatkan dan menjadi teman baik dengan si kelinci. Si kelinci pun berujung menjadi kelinci peliharaan si anak ini. Duke dan Max pun menjadi akrab dan mereka sama-sama menyambut Katie pulang. Cerita pun berakhir. Oh iya guys, kalau kalian mau support channel ini, kalian bisa memberikan donasi melalui link Saweria. Jangan lupa juga subscribe, like, klik lonceng notifikasi. See you on the next video.